Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama Kurovis Rati di Youtube channel Rati Makeup Udah lama banget nge-review produk dari Something Kalo gak salah kurang lebih tuh kayak 1 tahun yang lalu Dan disini aku pengen review Something lagi Ini moisturizer-nya yang terbaru Yang Calm Down ini Aku penasaran sih sama produknya Dan biasanya tuh aku pake moisturizer yang lain gitu kan Dan produk lain Terus kayak udah mulai sedikit lagi Tadinya sih aku mau repurchase yang moisturizer yang besok pake gitu Tapi aku ngeliat Something ngeluarin produk ini Dan kayaknya sih lumayan oke ya Dan penasaran aja gitu kan sama produknya Terus aku check out di Shopee Ini harganya sekitar Rp96.000 Dan ini kayak harus PO gitu loh Namanya itu Something Calm Down Repair Air Cover Cream Untuk detail packagingnya tuh kayak gini Lucu ya kayak something new aja sih menurut aku Dia kayak bentuk puding-puding gitu loh kalo misalkan aku liat Ini udah dapet spatula-nya yang kecil kayak gini Untuk netonya dia 30 gram Dan bisa digunakan untuk 11 tahun ke atas Untuk teksturnya sendiri Dia cream gel warna putih Hampir gak ada wangi atau bau yang kecium Pas di blend ada cooling sensation-nya Terus dia tipe yang kalo misalkan di blend tuh jadi pecah gitu loh Jadi lebih ke watery Cuman gak terlalu cair juga Untuk hero ingredient-nya sendiri Dia tuh katanya ada centelastika Ceramide sama merumur batar Yang berfungsi untuk meredakan kemerahan Menghidrasi kulit Memperbaiki skin barrier juga gitu Nah aku sebenernya kayak lumayan berharap lebih sih Sama si moisturizer ini Karena aku juga masih punya redness di area sini Di area PP sebelah sini Area ini tuh punya pore-pore yang lumayan besar Daripada area yang lainnya Jadi kalo misalkan ada yang memicu Untuk bertumbuhnya jerawat gitu Pertamanya tuh keluarnya tuh disini Untuk tipe kulit sendiri Aku cenderung kering Lumayan sensitif Dan ini juga katanya bisa digunakan untuk kulit yang sensitif Sensitive to normal skin Jadi kayaknya sih harusnya cocok ya Sama produk ini Terus aku juga cek di Skin Charisma Sebelum aku check out produknya Dan kayak keamanan produknya tuh kayak gini Dia tidak mengandung paraben Tidak mengandung sulfat Alkohol Tidak menyebabkan alergi Terus yang punya permasalahan dengan fungal acne Juga ini aman Untuk tipe kulit sendiri Yang cocok pake produk ini tuh Kulit kering bagus Kulit oily gak masalah Untuk kulit sensitif Ada satu ingredients yang bagus Dan satu ingredients yang kurang bagus Yang bagusnya itu ada aloe vera Terus yang kurang bagusnya itu Dia mengandung citric acid Dia bisa menyebabkan kayak kulit iritasi gitu loh Cuman dia penambahan citric acidnya tuh Kayak sedikit banget sih kayaknya Karena dia ditulis di lima terakhir Paling bawah Secara keseluruhan Dia menggunakan 97% ingredients yang aman Nah kalo misalnya aku liat sendiri Si full ingredientsnya sih Menurut aku untuk Santelacetica, ceramide, sama muru-muru butternya tuh Bukan ingredients yang utama banget gitu loh Karena penulisannya tuh kayak di tengah-tengah gitu Cuman memang dari semua ingredients yang ditulis disini Dia kayak gak macem-macem gitu loh Gak banyak ingredients tambahan yang kurang penting Menurut aku di si produknya Jadi untuk full ingredientsnya tuh Memang dihususkan untuk menghidratasi dan melembabkan kulit gitu loh Kurang lebih penjelasan ingredientsnya tuh kayak gini Ada antioksidannya dari mecha sulfide Ini komponen dalam Santelacetica Terus ada tokoperolnya Atau vitamin E Kemudian untuk skin identical ingredientsnya Ada glycerin dan ceramide NP Skin identical ingredients tuh kayak Ingredients yang secara alami tuh ada di kulit Kemudian kita tambahkan Untuk menjaga atau memperbaiki skin barrier gitu Jadi untuk memperkuat skin barrier Selanjutnya ada ingredients untuk melembutkan Dari panthenol, mecha sulfide, olevara, allantoin, dan bipotasium glyceriza Dan ini adalah ingredients utamanya untuk melembabkan Ada emollient dan humectantnya Keduanya itu ini sama-sama moisturizer Cuman cara kerjanya tuh beda gitu Untuk yang emollient Dia tipe pelembab yang melembabkan kulit tuh Dengan mengisi bagian-bagian sel kulit yang kosong Sehingga si lapisan kulit jadi terisi Dan kelembabannya tuh jadi cukup gitu Sedangkan untuk yang humectant sendiri Dia tipe pelembab yang bekerja dengan menarik Kelembaban di luar atau di udara gitu Kedalam si lapisan kulit Nah kurang lebih kayak gitu untuk penjelasan ingredientsnya Menurut aku udah oke banget Dia juga pake dua tipe moisturizer yang emollient sama humectant Yang mana kedua tipe itu tuh Punya ciri khas mudah beresap Gak greasy, gak lengket gitu kan Yang aku rasain pun selama pake produk ini Dia gak lengket, gak greasy, gak berminyak gitu Memang kalo misalkan menurut aku Saran pribadi aku Kalo misalkan nyari moisturizer tuh Cari tipe moisturizernya tuh yang emollient sama humectant gitu Jangan cari tipe moisturizer yang opusif Terus kalo misalkan dipake tidur pun Pas pagi-paginya tuh gak bikin minyakan banget gitu Ada kan beberapa moisturizer yang kalo misalkan dibawa tidur Pas bangun-bangun tuh malah jadi kilang minyak gitu Tapi ini tuh enggak Jadi kelembabannya tuh pas Yang aku notice banget sih dia Memperbaiki tekstur kulit ya Si geradakan-geradakan tuh kayak diminimalisir banget Nah cuman kalo misalkan untuk kejerawat sendiri Dia menurut aku sih gak terlalu signifikan ya Dia bisa membantu tapi gak terlalu signifikan Untuk meredakan kemerahannya sih lumayan membantu Tapi kalo misalkan ada jerawat baru Ya tetep muncul gitu Jadi tidak menghambat pertumbuhannya jerawat kayak gitu Oke guys kurang lebih kayak gitu untuk reviewnya Menurut aku udah lengkap Informasinya udah jelas Tapi kalo misalkan kalian yang mau ada ditanyakan Kalian bisa komentar di bawah Terus untuk link pembeliannya juga ada di description box Sekarang saatnya aku pamit Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya Terima kasih telah menonton video-video selanjutnya